Jadi kali ini aku mau ngebahas salah satu sunscreen yang pernah hype pada jamannya Yang aku tuh baru banget nyobain sekarang guys Yaitu Karasan Solar Smart UV Protection dengan SPF 45 dan juga PA++++ Nah ini teksturnya bisa kalian lihat ringan banget, gampang banget di blend ya guys kayak gini Ini 2 jam pemakan ya guys Aku tap pake tisu, ini kira-kira bakal lengket atau berminyak banget gak ya guys Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Thank you, selamat menonton guys Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian semuanya? Salam kenal juga nih buat temen-temen yang mungkin baru banget nonton di channel aku Nah di video kali ini aku mau ngebahas salah satu sunscreen yang pernah hype pada jamannya Yang aku tuh baru banget nyobain sekarang guys Yaitu Karasan Solar Smart UV Protection dengan SPF 45 dan juga PA++++ Nah sunscreen ini kan merupakan basic skincare yang wajib banget ya kita pake sehari-hari Karena sayang banget kalo misalnya kita treatment, udah mulai day-day day cream, kemudian pake serum juga Tapi ujung-ujungnya pagi sama sih yang gak pake sunscreen ya gitu Karena efek yang kita dapatkan dari treatment kita itu akan hilang karena efek buruk dari sinar matahari Nah kalo dilihat dari Karasan sendiri itu sunscreennya udah ada kandungan SPF dan juga PA Yang berarti udah melindungi dari UVA dan juga UVB alias Broad Spectrum Jadi ini udah lengkap banget ya guys Dan buat kalian bukan hanya pake sunscreen aja tiap hari Tapi juga kudu banget nih untuk reapply setiap 2-3 jam sekali guys Nah kalo dari benefitnya sendiri, Karasan ini dia itu yang pertama Itu dia bisa melindungi dari sinar UVB sebanyak 97,8% karena kandungan SPFnya adalah 45 Dan juga dia bakal maksimal banget untuk melindungi dari UVA karena dia punya kandungan PA++++ Yang bisa mengurangi tanda-tanda penungaan dini dan juga hiperpigmentasi Selain itu guys, dia juga punya teknologi yang udah dipatenkan namanya adalah Cloud Light Yang dia itu berarti teksturnya itu seringan awan gitu guys Dia juga diformulasikan non-comedogenic yang berarti tidak akan menimbulkan komedio kalo misalnya kita pake produk ini Dia juga mengklaim bakal nyaman banget dipake di kulit dan bikin fresh selama 8 jam pemakaian Buat kalian yang muslim, gak usah khawatir karena dari sunscreen Karasan ini dia diformulasikan non-alkohol sehingga halal ya guys Dia teruji klinis untuk kulit sensitif juga Dia diperkaya dengan ekstrak beras dan juga stisem sehingga bisa menutrisi kulit dan juga melindungi dari radikal bebas Oke kita lanjut aja ke review packagingnya guys Jadi kalo untuk packagingnya sendiri, dia itu warnanya kuning ya ala-ala matahari gitu fresh banget Dan dia itu udah diklaim SPF45 PA++++ Dan disini aku beli yang ukuran travel size 30ml Dia kemasannya cup kayak gini Kemudian di baliknya itu temen-temen bisa lihat ada klaim-klaim yang ditulis oleh Karasan Kalo untuk komposisi itu ada di kemasan boxnya Kayak gini guys Nah ini cupnya kayak gini Warnanya putih buram gitu ya guys Nah ketika aku pakai Nah ini kalian lihat Teksturnya tuh beneran kayak wipe cream guys Bener-bener dia tuh ringan banget kayak gini Dan ketika kita baurkan Oke bisa kalian lihat ya guys Dia bener-bener halus banget Ini yang dinamakan teknologi cloud light yang kayak awan gitu Nah rasanya tuh kayak lebih ke wipe cream gitu Di baurinya nyaman banget Cuman kalo untuk ngeresep aku kira butuh waktu ya Dan dia itu finish-nya semi-mid guys Dia gak ada white case-nya sama sekali Gak ada tone up-nya juga Dan gak ada scent atau aromanya Nah jadi kalo untuk cara pakenya sendiri Jadi itu pertama-tama kalian wajib menggunakan sunscreen ini Itu 15 menit sebelum kalian keluar ruangan atau beraktifitas Karena sunscreen Karasan ini Dia merupakan chemical sunscreen Nah pertama kalian langsung ambil aja ya Dua jari gendut Kemudian diratakan ke seluruh wajah kalian gitu ya Bukan hanya wajah Tapi dua jari gendut itu takarannya adalah untuk wajah dan juga leher ya guys Nah disini bisa kalian lihat ya Hasilnya semi-mid gitu Jadi dia bisa mengontrol minyak yang berlebih pada wajah Apalagi disini kondisi kulit aku sendiri adalah combination to oily guys Nah disini aku rasa baunya gak ada sama sekali ya Dan disini ketika dia nempel di bagian eyelid aku Itu aku gak ngerasa perih sama sekali Usahakan juga nih guys Untuk tangan itu dalam keadaan bersih ya ketika apply Dan jangan lupa untuk melakukan reapply itu setiap 2-3 jam sekali guys Jadi 2 jam pemakan ya guys Nah jadi udah bisa kalian lihat sendiri Ini untuk hasilnya masih semi-mid Dia juga gak bikin kusam sama sekali Dan bisa mengontrol minyak di wajah aku yang masuknya combination to oily ya guys Nah disini aku udah niapin tisu juga untuk ngetes Dia tuh lengket atau enggak sih Nah ternyata emang gak lengket ya guys Kalian bisa lihat sendiri tisunya gak nempel di wajah aku Meskipun aku udah pake 2 jam Jadi bener-bener dia bagus ya ngontrol minyak banget Nah dilihat ya disini gak ada minyak sama sekali Jadi bener-bener nyaman untuk dipakainya Dia juga aku tes nih dia tuh peeling atau enggak sih Nah ternyata setelah aku gosok-gosok itu gak peeling sama sekali guys Ya lihat deh gak ada peeling dan gak lengket sama sekali Oke it's time to review ya guys Yang pertama aku akan bahas dulu nih dari strongpointnya Nah sebenernya yang aku suka juga dari si Karasan ini Dia itu punya ukuran yang bervariasi Dari yang 8ml yang sachet Kemudian yang 30ml yang kayak sekarang aku pake Dan juga yang 70ml Dimana disini kita sebagai customer itu bisa memilih kira-kira size mana sih yang bener-bener kita butuhkan Kadang kan ada orang yang merasa bahwa kayak aku sendiri nih Cocok-cocokan dulu nih Kalau memang cocok berarti nanti aku akan upgrade size ke yang lebih gede Nah dari Karasan itu udah menyediakan nih Ada yang sachet sehingga bisa digunakan buat temen-temen yang mungkin Cocok-cok pengen tau kecocokan terhadap si sunscreen ini dulu Terus dia itu juga perlindungan terhadap UVA dan UVB-nya itu udah komplit banget SPF 45, PA+++, jadi kita gak usah khawatir lagi Tapi tetep ya jangan lupa untuk reapply setiap 2-3 jam sekali guys Terus menurut aku after feel pake si sunscreen ini Itu dia itu gak bikin greasy sama sekali Terus ketika di-apply di sekitar mata itu gak ada sensasi perihnya sama sekali Which is itu tuh enak banget dan nyaman banget digunakan Dia juga gak ada sama sekali fragrance Sehingga waktu dipake itu kita gak khawatir bakal sensitif Terus after 2-3 jam pemakaian itu aku coba gosok itu gak peeling sama sekali guys Terus dia juga gak ada white cast Dan yang paling penting banget ini dia gak bikin kulit jadi kusam di aku Terus kalo dilihat dari komposisinya sendiri itu dia punya hero ingredients ya Hero ingredientsnya adalah niacinamide yang kita tau dia berfungsi sebagai brightening agent Dan juga bisa menenangkan kulit yang bercerawat Kalo tadi dia punya teknologi ya namanya cloud light Itu apakah bener-bener teksturnya ringan? Nah menurut aku iya sih gitu Karena dia seringan itu dan juga gampang di blend guys Nah sekarang karena tadi aku udah bahas strong point Gantian ya sekarang aku bahas weak pointnya Tapi ini menurut kacamata aku ya sebagai customer pengguna sih Seharasan solar smart UV protection Jadi yang pertama itu aku merasa bahwa ketika aku gunakan dia Di mix sama makeup gitu ya Jadi aku pake sunscreen terus diatasnya makeup Itu tuh aku agak kurang nyaman karena rasanya agak berat gitu loh guys di kulit aku Tapi aman banget kalo misalnya habis aku pake makeup Terus reapply sama si karasan itu masih oke Tapi kalo misalnya aku pake karasan dulu baru aku pake makeup Itu agak kurang nyaman gitu Itu menurut aku pribadi ya Nah yang kedua itu setelah aku search masing-masing kandungan itu fungsinya untuk apa Blah-blah-blah-blah Itu aku menemukan ada beberapa kandungan yang bisa kalian cari sendiri juga ya Search itu ada yang punya rating comedogenic yang rendah sih sebenernya Cuman buat kulit yang super-super-super-duper sensitif Itu mungkin harus aware juga nih terhadap kandungan tersebut Dan bisa coba dulu untuk kemasan yang sasetnya ya guys Nah terus di sunscreen ini Sunscreen agentnya itu ada tiga Ada octotrilane Terus ada ethylhexylmetoxicinamate Butylmetoxidibenzoylmetan Jadi ada ketiga sunscreen agent itu Atau mungkin kalo misalnya ada tambahan lagi Kalian bisa share ke kolom komentar Mungkin aku ada yang kurang Nah setau aku octotrilane ya Kandungan sunscreen tersebut Itu tuh tidak aman untuk ibu hamil dan menyusui Jadi sunscreen ini tidak gusui dan bumil friendly ya guys Oke guys jadi itu tadi ya untuk review karasan sunscreen solar smart UV protection dari aku Mudah-mudahan kalian suka sama videonya Kalo misalnya kalian suka Jangan ragu-ragu untuk klik dulu tombol like-nya Dan juga buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampe akhir tapi belum subscribe Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe ya guys Kalo misalnya juga kalian mau request kira-kira next video aku harus review tentang apa Yang lagi hype mungkin ya Tapi aku masih belum sadar gitu Itu kalian boleh banget Dan aku bakal makasih banget ke kalian Kalian bisa langsung aja share ke kolom komentar guys Kalo misalnya kalian bingung mau belanja dimana Gak usah ragu-ragu Langsung lihat description box Karena disitu udah ada link belanja Dari e-commerce karasan official store Yang bisa langsung kalian klik untuk belanja guys Thank you very much for watching And see you on my next video guys Bye